Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalatu wassalamu ala rasulillah La haula wa la quwata illa billah amma ba'dah Jamaah Al-Fatih channel dan sahabat youtube yang dimuliakan oleh Allah Mari kita awali pertemuan kita ini dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat-nikmat kepada kita Sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohim alamin Salawat dan salam semoga tercurah kehariban baginda Rasulullah Salallahu alaihi wassalam nabi yang kita cintai dan kita rindukan Safahatun uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Yang utamanya sudah terbiasa melaksanakan sholat edhuha Adapun kali ini ingin kami memberikan tambahan pengetahuan barangkali bermanfaat Dan kami harapkan bisa menambah pengetahuan Anda Dan meningkatkan kualitas Anda dalam menjalankan sholat edhuha Adapun judulnya adalah sholat edhuha Cara niat bacaan yang disunahkan dan zikir pembuka rezeki Pada kesempatan ini ingin kita bahas empat hal Yang pertama bagaimana hukum sholat edhuha itu Hukum sholat edhuha itu adalah sholat sunnah yang mu'aggadah Atau sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan Tentu kalau Allah menyuruh umat manusia untuk sholat edhuha Dengan penekanan Tentu ada sesuatu dibalik itu yang tentu kebaikan Kadang-kadang kita malas mengerjakan karena kita tidak tahu Kebaikan dan keuntungan dibalik apa yang dianjurkan oleh Allah SWT Salah satu keuntungan jika seseorang mengerjakan suatu khat Dari Nuhas bin Sam'an Radil Anhu Bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang artinya Allah Azza wa Jalla berfirman Wahiaan Adam Jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan empat rokaat pada waktu permulaan siang Yaitu sholat edhuha Nistaya pasti akan aku cukupkan Kebutuhanmu pada sore harinya Hadis, riwayat, hakim, dan peploni Dari sini saja satu hal saja Kita bisa memahami bahwa sholat edhuha itu Secara hukum tadi adalah sunnah mu'aggadah Sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan Salah satu keuntungannya atau hikmahnya adalah Kita akan dicukupi oleh Allah ketika pagi mengerjakan Sorenya akan dicukupi Begitu pula besok pagi begitu Maka Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita Bagi yang beriman dan bercaya Karena ini berlaku hanya untuk orang yang beriman Sementara yang tidak beriman tidak perlu mengerjakan Kemudian Yang kedua yang ingin kami sampaikan Bagaimana niatnya sekarang Bagaimana niatnya Niat sholat edhuha Bagi yang sudah hafal lanjutkan Bagi yang belum Ini untuk menambah wawasan saja Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Usulli sunnatad duha Rukataini lillahi ta'ala Allahu Akbar Yang artinya Aku niat sholat sunnat edhuha Dua rukaat Karena Allah ta'ala Ya Jadi Kalau kita akan mengerjakan Empat rukaat Berarti kita Sholat Dengan niat dua kali Ada pun yang ketiga yang ingin kami sampaikan Yaitu Bagaimana Bacaan Setelah Membaca al-fatihah pada rukaat pertama Yang dianjurkan Ketika Kita Menjalan ke surat duha Rukaat yang pertama Setelah al-fatihah Maka kita Membaca surat As-Samsu Sementara Di rukaat yang kedua Setelah Surat al-fatihah Adalah Yang dibaca Surat ad-duha Setelah itu Kita selesai Salam Kemudian Kemudian Bagi lagi Untuk menunaikan Surat-sulat duha Dua rukaat lagi Dengan niat sama Dari usuli Sunatan duha Rukaat ini Lillahi ta'ala Allah akbar Kemudian Setelah Membaca Iftihah Kemudian al-fatihah Kemudian Rukaat yang pertama Lagi Yaitu Dengan membaca Surat al-kafirun Ya Kemudian Rukaat kedua Kita Setelah membaca Al-fatihah Kita membaca Surat al-ikhlas Ya Itulah Bacaan Yang dibaca Ketika kita Mengerjakan Surat al-duha Sebanyak Empat rukaan Dua salam Kemudian Bagaimana Setelah selesai Setelah selesai Kita Dianjurkan Untuk Membaca Zikir Ya Zikir Di situ Ada zikir Istighfar Istighfar itu Salah satu Di antaranya Manfaatnya Kita diampuni Dosanya Dan yang kedua Manfaat dari Istighfar adalah Akan membuka Pintu Rizki Akan memudahkan Mendatakan Rizki Begitu pula Setelah Istighfar Membaca Istighfar Seratus kali Yang bunyinya Astagfirullahaladzim Sebanyak Seratus kali Itu artinya Adalah Aku Memohon Ampunan Kepada Allah Yang Maha Akun Kemudian Zikir Pembuka Pintu Rizki Yang berikutnya Yaitu Asma'ul Husna Ya Fatahu Ya Rozaku Ya Kafi Ya Ghani Ya Fatahu Yang artinya Wahidat Yang Maha Membuka Ya Rozaku Wahidat Yang Memberi Rizki Ya Kafi Wahidat Yang Mencukupi Segala Kebutuhan Manusia Ya Ghani Wahidat Yang Maha Kaya Jadi kalau kita Minta Tentu kepada Yang Kaya Tidak mungkin Kita minta Pada orang Yang Tidak Kaya Dari mana Akan Memberinya Begitu pula Kalau kita Memohon Kepada Allah Adalah Zat Yang Maha Kaya Diantara Yang Kaya Maka Doanya Seperti itu Sebanyak Seratus Kali Setelah itu Kemudian Anda Berdoa Apa Yang Anda Inginkan Yang Terpenting Ini Anda Menjalankan Suat Duga Adalah Yang Terbaik Adalah Dengan Istiqomah Atau Ajek Jika Belum Bisa Empat Rokaat Ya Minimal Dua Rokaat Kerjakanlah Secara Rutin Atau Ajek Jika sudah Lebih Mapan lagi Maka Sebaiknya Anda Rutin Empat Rokaat Karena Dengan Surat ini Hati kita Akan menjadi Tenang Hati kita Akan menjadi Tentran Sehingga Pikiran Menjadi Cernih Menjadi Fresh Dan Jika kita Memberikan Satu Pekerjaan Pekerjaan Akan membawa Keberkahan Karena Rahmat Allah Akan Selalu Dicurahkan Kepada Orang-orang Yang Selalu Berdikir Atau Ingat Kepada Allah Subhanallah Wabarakatuh Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Mudah Mudah Bermanfaat Bagi Kita Semua Ada Kesalahan Kami Mohon maaf Yang Setul-tul Akhir Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh